Jadi baru-baru ini itu lagi rame mengenai Tokopedia ya Ada apa dengan Tokopedia? Itu dikabarkan Tokopedia sekarang ada biaya transaksi tambahan lah gitu Jadi biaya sebesar 1000 rupiah katanya untuk biaya setiap transaksi Jadi setiap transaksi akan dikenakan biaya 1000 rupiah Dan ini katanya udah resmi mulai 3 Agustus kemarin berlakunya Jadi ya sekarang mungkin ke depannya tiap transaksi akan kena biaya 1000 rupiah ya Dan biasanya kan gak ada fee gitu Jadi ya supaya kalian gak kaget lagi kan nanti tiba-tiba pas buka topet kok ada biaya tambahan nih Ini memang udah diakuin sama mereka lah ya kan Sementara untuk biaya layanan diberlakukan di setiap transaksi yang menggunakan metode pembayaran instan Melalui klik BCA, BCA, klik Pay, Brimo, dan bla 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 nya Dan juga mereka ngasih keterangan biaya layanan berbeda dan terpisah dari biaya jasa aplikasi Biaya jasa aplikasi dikenakan untuk semua metode pembayaran Jadi biayanya bisa sampai 2000 rupiah ya Kalau transaksinya pakai BCA dan lain-lainnya itu Karena kena lagi biaya layanan Jadi kayak yang di screenshot pertama tadi dia kena potong 2000 ya kan Satu biaya jasa aplikasi satu biaya layanan Dan disini juga ada yang opini mengatakan Cepat atau lambat aplikasi apapun akan mencari cara untuk mendulang profit Dan hal ini memang gak dapat dihindari Seiring berkembangnya bisnis mereka dituntut untuk mencari sumber profit Ya kalau di istilahnya Tokopedia ini kan salah satu startup lah gitu Startup itu ya cara memulainya dulu mereka banyak-banyak bakar duit ya kan Istilahnya di startup gitu Ya itu dengan mengadakan promo Terus juga cashback dan diskon dan lain-lain Itu kan tentunya pasti ada yang ngebayar untuk hal tersebut Jadi ya kalian beli murah itu dengan harga murah itu bukan gratis ya kan Tentu ada yang menanggung diskonnya itu di belakang Itulah para investor Dan mungkin karena mereka merasa udah cukup Mereka bakar duit Mereka pun mulai mencari cara untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi ya kan Apalagi mereka sahamnya udah IPO kemarin kan Udah lama malah IPO ya Jadi ya gue rasa itu make sense kalau mereka mulai nambah hal seperti ini Jadi ketika kita udah terbiasa memakai startup mereka Kita hanya bisa memilih antara tetap bertahan dan menerima fee tersebut Atau pindah ke aplikasi lain Pilihannya itu aja Tapi kalau kita tentunya udah merasa nyaman sama mereka Kita akan tetap memakai mereka Karena memang itulah tujuan mereka dari awal ya kan Tujuan mereka ngadain diskon besar-besaran dulu itu Supaya kita nyaman pakai aplikasi mereka Ya kalau udah kayak gini situasinya ya take it or leave it ya kan Jadi ya hanya bisa menerima dan juga Kalau buat kalian yang gak mau ngambil pusing tentunya cuma seribu yang gak apa Hal seperti ini itu juga udah sering terjadi ya kan Kayak dulu di gojek di grab dan lain-lain Istilahnya promonya awal-awal buka itu banyak banget gila banget Tapi akhir-akhirnya semakin berkurang gitu Dan memang kayak gitulah udah skemanya ya Namanya mereka juga bisnis tentunya mau nyari untung ya kan Jadi ya gak salah juga Jadi ya gue rasa Itu cuma bagian dari strategi mereka Jadi ya kita cuma bisa memaklumi dan menerima Dan ya gue rasa sekian dulu yang bisa gue bahas Mohon maaf kalau salah dalam penyampaian Dan sampai ketemu di video lainnya Dan sampai ketemu di video lainnya